Intro Saatnya anda ikuti Toksyu Indonesia Sehat Persembahan BIO7 Intro Kita lanjutkan lagi Dialog kita hari ini Persembahan dari BIO7 Kita tengah membahas Yaitu adalah 7 kunci merawat Anak alergi Anda Bapak Ibu yang anaknya alergi Oke silahkan boleh bergabung Dalam syarat ini Hari ini khusus bahasan kita adalah Merawat anak alergi Kita dalam rangka menyambut hari anak Sedunia yang jatuh pada besok Hari Rabu 7 kunci merawat anak alergi Sudah tadi disampaikan oleh Dokter Endang juga yang pertama sekali lagi Untuk anda perlu ingat-ingat Bapak Ibu adalah Memperhatikan kebersihan mainan dia Kemudian makanan minumannya Lalu ada lagi hewan-hewan piaraan Kemudian Mengenalkan makanan itu Jangan sekaligus Bapak Ibu Sebaiknya bertahap Lalu kebersihan pakaiannya Juga perlu diperhatikan Lalu untuk bayi itu adalah Pampersnya atau popoknya Perlu diperhatikan juga Dan juga tempat dimana Anak kita bermain Ini juga perlu menjadi perhatian kita Karena Alergi Muncul Karena dicetuskan ya Dokternya dipicu ya Dari benda terdekat yang ada pada dia Jadi kalau dia alerginya Misalnya gatel-gatelnya dimana Coba diperiksa Sebelumnya dia ini Kena apa Pegang apa Makan apa Ditanyain Dokter ya Nah karena ini tadi pencetusnya ada di sana Dan untuk kita Ini juga Biasanya Sekali lagi Untuk orang tua yang alergi Biasanya anaknya juga akan alergi Begitu ya Karena itu ada bawan Biasanya kalau misalnya Orang tuanya alergi Anaknya dari tiga Biasanya salah satu kena Atau dua Jadi bisa Enggak semuanya yang terkena Tetapi satu atau dua Dan itu Sebetulnya kita udah harus waspada Berarti ada Bentuk daripada pembuluh darah Dia yang lebih sempit Dibandingkan yang lain Dan antisipasinya nih Pada orang tua Kalau bisa Anak-anak udah mulai diajarin berenang Atau dikursusin berenang Supaya dia Mulai dari kecil Emang udah suka berenang Karena dia punya dasar yang Faktor yang bronkusnya mengecil Kalau dengan berenang Bronkusnya bisa menjadi berubah Menjadi standar Menjadi kembali normal Jadi ayo kita mulai Untuk anak-anak Kita ajarin berenang Atau kita kursuskan Untuk yang Terutama untuk yang Memang ada faktor Keturunan alergi Alergi ini untuk berenang Khususnya yang alerginya Berbapas sesak nafas Atau asma gitu ya dok Bisa saja sih Enggak harus alergi Untuk sesak nafas Karena faktor dari sesak nafas itu Karena faktor Respon Daripada alergen tersebut Respon alergen itu Menyebabkan Bentuk daripada Pembuluh darah tersebut Menjadi menyempit Habis menyempit Nanti lama-lama Dia timbul asma Bunyi Nah itu proses sesudah Terkena alergi Jadi dia makin serius Makin kecil Bentuk dari Pembuluh darahnya Sehingga seperti Fluid Jadi dia bunyi Jadi itu tadi ya Berarti Mengajarkan anak-anak berenang Sangat membantu juga Untuk dia Terhindar Atau Meningkatkan daya tahan tubuh dia Supaya tidak gampang Alerginya Kalau yang di kota Ya mau gak mau Ke kalam berenang Terus yang paling penting Kalau untuk di desa Kalau misalnya berenang Jangan dibiarkan sendiri Enaknya Nanti hanya Diawasi juga Ya Berenang Atau yang suruh berenangnya Dikali Aduh Lama-lama kebawa Jangan hati-hati Ini peringatan juga Kita bilangin Bagus Jangan lusi bilang kayak gitu Nanti jangan didiemin Karena disuruh dokter Suruh berenang Semuanya suruh berenang Dikali Perhatikan Takutnya ada arus deras Atau yang lain Jadi amankan untuk di tempat yang aman Cari tempat yang benar-benar Apa ya Harusnya tidak Dan yang bersih lah Jangan juga jangan dikali Ada kali juga ya Di daerah yang bersih ya Tapi masih perhatikan lah Itu dia ya Silahkan ya Bapak Ibu ya Untuk dilatih berenang Untuk anak-anaknya juga Baik Ini SMS atau pertanyaannya 0811 1922 333 Baik Untuk anda ya Kesulitan SMS ke nomor kami Silahkan boleh Whatsapp di nomor yang sama ya 0811 1922 333 Dari Nomor Whatsappnya Ini adalah 7001 Selamat siang Ibu dokter Selamat siang Dokter Untuk penanganan Anak alergi Langkah pertama yang harus dilakukan Apa dokter Kalau anak kita alergi Nah alerginya apa nih Alergi karena faktor debu Kan tadi saya bilang Anak kita faktor alergi Kalau misalnya dia sesak nafas sekali Sampai bunyi Nging-ngik ya Kita kan gak bisa mengatasinya Ya cepat dibawa ke Klinik terdekat Tetapi kalau misalnya kita cuman Kita tahu Misalnya cuma gatal-gatal Biasanya punya Ada bedak salisil ya Yang di rumah itu boleh dioleskan Tetapi Kalau makin banyak Kita juga tidak bisa mendiamkan Tetap kita harus kontrol ke dokternya Untuk diperhatikan Dan diberikan obat yang tepat Jadi Di sini kita memang tidak bisa Memberikan langsung Oh dikasih obat ini Gak mungkin lah Karena Ini apalagi anak-anak Yang dosisnya harus Sesuai dengan hitungan berat badan Oke jadi ini untuk Khusus kasus-kasus yang berat Seperti tadi dokter Sampaikan yang sesak nafas Ini mau gak mau ya Bapak Ibu ya Langsung segera saja ya Bawa ke puskas mas Rumah sakit untuk diberikan Penanganan ya oleh dokter Yang cepat Yang disana ya Karena ini bahaya dokter Ya betul Kalau sesak nafas terlalu lama kan dia Otaknya kekurangan oksigen Akhirnya jadi anaknya jadi shock Jangan diamkan Jadi nanti shock Malah risikonya Nanti bablas Jadi hati-hati Kecuali kalau untuk yang alerginya Berapa gatal-gatal Oke silahkan Cari penyebabnya juga Walaupun gatal-gatal Cari penyebabnya Apa karena dia Pakai sabun seperti tadi Kata Jeng Lusi Atau dikasih lotion Sekadang-kadang ibu sekarang Kosipu wangi Lotion Udah lengkap sekarang Bu dokter Takutnya alergi Karena lotion-lotion yang dioleskan Atau Dia dari pakaiannya Pakaian yang baru belum dicuci Langsung dipakein Bisa saja Sehingga menyebabkan alergi Kalau udah alergi Kita perhatikan Makanya kalau beli baju Juga perhatikan ini Pak Hasan Salah satu dari merek aja Misalnya merek ini Dulu kita cari Oh ini aman Supaya kita bisa tahu Oh dengan merek ini Kita gak bisa gitu loh Jadi diingat-ingat juga Merk baju yang dipakekan Terutama untuk anda yang suka beli baju Bapak Bia Kecuali kalau bajunya dikasih Ini juga menarik dokter Jeng Lusi ya Tadi dokter menyampaikan Untuk perlengkapan kosmetik Pada anak-anak Ini kalau kita perhatikan ya dokter Jeng Lusi Anak-anak Kecil sekarang ya Udah canggih bungasan Kalah kita Malang orang dewasa Lipstick Lengkap semuanya Kadang-kadang orang tua itu malah bangga tersendiri Apalagi Anak-anak ini aja udah lengkap bungasan Kalah Lusi bungasan Mulai dari Lotionnya Mulai dari minyak rambutnya Mulai dari Apa tuh yang di muka Nah Skincarenya yang buat anak-anak aja itu sekarang udah ada Bahkan lebih komplit daripada orang dewasa Tapi gak tahu nih Nanti efek kedepannya itu seperti apa Suka dibeliin mainan yang ada lipstick-lipsticknya Tetapi padahal gak tahu nih Si anak kulitnya itu akan Alergi juga gak tahu kan Jadi orang tua juga harus diperhatikan Jadi gak harus Wah sekarang lagi canggih nih Beli yang Itu loh Lipstick Yang make up Yang buat anak-anak Kan aman untuk dikonsumsi Tidak semua Tidak semua anak-anak itu bisa menerima Alat-alat yang seperti itu Nah apalagi buat anak-anak kita Kita juga harus lebih tahu Kalau anak kita misalnya tahan terhadap itu Ya monggo silahkan Tapi kalau enggak Nah ini yang paling bahaya Bung Hasan Jadi hati-hati ya Bagi orang tua Untuk memberikan Apa Perlengkapan-perlengkapan Kosmetik anak-anak ya Itu tadi juga mengandung potensi alergi Daripada dibelikan kosmetik anak-anak Bapak Ibu ya Belikan saja Bu Jamut tetes Bios 7 Nah Ini dibelikan pada anak-anak Benar sekali Karena di Bios 7 ini Gak ada bahan kimianya Bung Hasan Ini pure dan Sangat alami sekali Jadi tidak Terus juga untuk dikonsumsinya Ini juga boleh dalam jangka panjang Bung Hasan Yang namanya alergi Seperti tadi udah dijelaskan sama Bu Dokter Kalau asma harus berobat ke dokter Kalau misalnya gatel-gatel Kenapa harus ke dokter dulu Kita tinggal Tinggal udah ada Bios 7-nya Kalau misalnya gatel-gatel Supaya anaknya gak ngegaruk-ngegaruk Nanti malah iritasinya Makin bahaya Nah ini kan bisa Dioleskan Terus juga bisa dikonsumsi juga Biar imunnya itu lebih stabil Gak rendah gitu Jadi rentan yang namanya alergi tadi Jadi buat Bapak Ibu Kalau misalnya anaknya alergi sedikit Minum obat Alergi sedikit Padahal gatel-gatel Langsung minum obat Semuanya itu gak harus diminum obat Dengan herbal aja Itu sebenarnya udah cukup Bung Hasan Apalagi untuk Bios 7-nya juga boleh Dioleskan Di daerah yang gatel Untuk penggunaan luar Ya untuk penggunaan luar boleh Tapi akan lebih baiknya Dikonsumsi juga Bung Hasan Jadi nanti Wah Bios 7-nya boleh dioleskan ya Berarti kalau bisa dioleskan Berarti tidak perlu diminum dong Gak begitu juga Akan lebih baik Dan lebih sempurna Kalau kita dikonsumsi juga Bung Hasan Baik ya Ini di Facebook Aku dan Jamutetes Indonesia Dan Indonesia Sehat UP ini Dokter juga Jeng Lusi Ada akun Dadang Zahra Lagi nonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya untuk akun Dadang ya Lalu ada lagi akun Queen Tania Tania Dari Wonosobo Juga lagi nonton siaran ini Dan hadir di Facebook kita Terima kasih Wonosobo Bung Hasan Wonosobo Udah kesana? Oh belum pernah Itu sama kita Dieng Itu lokasi Mau menuju Naik Gunung Dieng Dokter mau lebih paham Kita mau carang Aku udah kesana Oh ya Di studio aja Baik ajak-ajak ya dokter ya Kalau berangkat lagi Ada akun Alhadid juga nih Akun Alhadid Katanya Bio 7 ini Jamutetesnya Orang Indonesia Terima kasih Emang benar itu Ada lagi akun Delvan Pangis Dari Pamengpek Garut Selatan Lagi nyimak juga Wah terima kasih ya Buat warga Garut ya Pamengpek Ini dokter katanya Mau ke Garut ini dokter Jadi dok Nanti tanggal 14 Ada acara SKSB di Garut 14 Desember ya Waduh ya silahkan ya Buat warga Garut Dicatat tanggalnya 14 Desember ya dokter Ya untuk radio-radio sana Oh Alhamdulillah ya Ada kesempatan catat tanggalnya 14 Desember Bisa ketemu sama dokter Endang Konsultasinya gratis Iya gratis ya Oke ya silahkan ya Disiapkan ya Buat ketemu dokter Endang Nanti terutama kameranya Buat foto-foto juga Baik ini SMS senternya juga Kali ini kita jumpai Datangnya dari nomor 4142 Belakangnya nih ya Selamat siang Selamat siang Selamat siang Ada untuk masalah alergi Ini anak saya Usianya 13 tahun Dokter Kalau kena gigit nyamuk Itu kok susah hilang Bentolnya itu kenapa dokter Iya memang ada Yang seperti ini Ini kan udah Lumayan besar ya Tiba-tiba misalnya digigit nyamuk Dia bentolnya sampai lama Banget dia kembali Merah agak lama Biasanya faktor yang pertama Adalah keturunan Coba perhatikan keturunan Dari ibunya atau bapanya Apakah seperti itu Berarti dia agak rentan Kedua Apakah anak ini Senang sayuran Dan buah Atau tidak Biasanya anak yang suka Tidak suka sayuran dan buah Gampang banget terkena Seperti ini Dan dia lukanya Agak lama sembuhnya Berarti kan Faktor bentolnya terlalu lama Karena lukanya lama sembuhnya Berarti faktor Daripada Antioksidan dalam tubuhnya Kurang banyak Sehingga perlu ada Tambahan herbal Nah itu tadi tuh Sudah dijelaskan juga Sama Lucy tuh Kalau misalnya untuk Antioksidan dan sistem Kekebalan tubuh Nah ini bisa di backup Bung Hasan Jadi jangan nanti Bapak anaknya Kegigit nyamuk Aduh langsung beli obat ini Langsung beli obat itu Tapi padahal Anaknya cuma gigitannya Cuma begitu gitu Terus untuk penyembuhannya Sebenarnya bisa cepat gitu Tapi karena orang tuanya Sudah panik duluan Langsung beli obat Yang gak tau nih Langsung beli obat warung Gak tau dosisnya cocok Buat anaknya apa Enggak siapa tau juga Kadang-kadang Untuk anak sendiri Ada alergi obat juga ya dok Jadi tidak boleh memberi Sembarangan obat Kepada anak Nah jadi yang paling aman Ya herbal tadi Bio 7 tentunya Tidak ada kandungan kimianya Tidak ada juga Buat alergi juga Jadi sangat aman Dikonsumsi baik Buat anak-anak Maupun orang dewasa Bung Hasan Baik kita kasih kesempatan Bio 7 yang dulu Untuk lewat ini Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh Nking